Intro Kita coba ya Hei mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Putar dulu Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di dapurku Waju channel Hari ini kita mau share Membuat pangsit rebus Nah sebelumnya Kita pernah share tentang Kulitnya Sekarang kita mau buat Pangcitnya Dimana bahan-bahannya Ini bahannya agak banyak Ada pertama chicken powder Garam Gula pasir Minyak sayur Minyak wijun Kecap ikan Saus tiram Jahe Bawang putih Putih telur Lada bubuk Sama tepung tapioca Dan kita menggunakan ini dua Dada ayam Dan sayurannya Ini col Atau kubis Wortel Sama daun bawang Dan ini kulitnya Kulitnya ini Kalau kita buat Itu bisa bertahan Di kulkas Tanpa di freezer ya Sebelumnya dulu Kita pernah share Membuat kulitnya Ini bisa bertahan Empat sampai lima hari ya Waktu itu saya buat Hanya saya buat Beberapa buah Nah Jadi kalau mau buat Bisa bertahan Dan tidak perlu lagi Kita beli jadi Nah Itu yang tips Disampaikan dari Dapur kami Lanjut Kita membuatnya Pertama-tama ya Ini sayurannya Kita sudah Buka Kemudian sudah Dicuci bersih Semuanya Wortelnya Sudah dipotong Kotak-kotak Dengan daun bawangnya Sekarang ini Mau ditumis dulu Sebentar Dipanaskan dulu Di wajan Lalu nanti Campurannya Dengan Bahan isiannya Oke Kita panaskan dulu Wajannya Kita panggang dulu Ini kubisnya Tambahkan sedikit Bawang putih Ini mirip-mirip Kol brussel Kita turunkan Bawang putihnya Ini wangi Baunya ya Ini ada Bawang putihnya Satu Ini diganti dulu Ini ya Yang panjang-panjang Sudah matang Sudah matang Bentar Kita makan Pangsit Ada rasa Asap-asap Gitu deh Oke Kita angkat Matikan dulu Apinya Sebentar Kalau dingin Kita potong-potong Oke Ini sudah dingin ya Jadi Langsung saja Kita potong-potong Potong halus-halus Ini kita mau Giling dulu Ayamnya Mau potong-potong Dulu Dan ini bahannya Boleh kalian Skip yang lain ya Yang mana kalian suka Sebenarnya Kalau mau buat Ini Entah Dinsam Pangsit Atau apa ya Itu bagusnya Menggunakan Paha ayam Tapi karena Yang ada Cuman dadanya Kita masukkan Di sini Oke Kita giling dulu Ayamnya Sudah menuruh Oke Kita tambahkan Pertama dulu Bawang putih Sebagian Kita masukkan Bawang putih Yang sudah Dibakar-bakar Tadi Sudah dipanggang-panggang Tadi Kita masukkan Di kuahnya Kemudian Ini jahenya Ya Segitu aja Jahenya Kita masukkan Saus tiram Kecap ikan Sedikit saja Ya Karena Baunya agak Kencang Minyak wijen Minyak sayur Garam Lada bubuk Gula pasir Chicken powder Dan putih telur Kita coper dulu Kita masukkan Wortelnya Ini sebenarnya Bahannya Boleh dimasukkan Semua Tapi takutnya Nanti ini Tidak Cukup Ya Kita masukkan Ini Tepun Tapioka Oke Sudah ya Kita masukkan Di bowl Kita angkat Lumayan halus Itu tadi Wortelnya Dipotong Kotak-kotak Itu masih ada Sedikit Tekstur Teksturnya Oke Kita masukkan Di sini Kita simpangkan Sedikit Buat Itunya ya Buat kuahnya Sebentar Sekarang kita Masukkan Dom bawangnya Yang warna putihnya Kemudian Yang hijaunya Kita masukkan Ini Kubisnya Kita tidak Masukkan Semuanya Itu aja Dulu ya Tambah-tambah Sedikit Berarti ini Kubisnya Tadinya kan 500 gram Berarti Hanya 400 gram Oke Kita bungkus Sekarang Tapi Coba dulu ya Apakah Sudah Garam Atau Tidak Cara Mencobanya Kita Masak Dulu Sedikit Kita Coba Dulu Sedikit Ya Masih Panas Pasti Kalau Saya Sudah Enak Bagaimana Coba Dulu Kameramen Ini Ambil Kulit Pangsitnya Kita Mau Lihat Model Apa Yang Bagus Kita Coba Dulu Model Yang Biasa Ya Ini Kita Model Yang Begini Ya Oke Kita Coba Dulu Yang Dipotong Ya Kita Potong Dulu Mas Bagi Dua Ya Sekarang Kita Potong Dua Kita Coba Model Yang Lain Yang Mana Enteng Buat Ya Cantik Cantik Juga Terus Kita Mau Bikin Ini Seperti Pada Saat Buat Dim Sam Ya Seperti Hakau Ah Terserah Terserah Yang Ini Gampang Ini Yang Susah Ya Oke Kita Lanjut Buatnya Ini Kita Pake Sendok Kecil Ya Ini Mantap Nih Terima Kasih Kameramen Ini Banyak Jadinya Kalau Yang Ini Ya Nah Ini Sudah Jadi Ya Nah Sekarang Kita Mau Rebus Ini Sudah Naikkan Air Di Panci Tambahkan Garam Kemudian Mau Ditambahkan Dengan Minyak Wijen Oke Nah Ini Airnya Sudah Mendidih Kita Masukkan Satu Satu Ya Kita Masukkan Sebentar Kalau Terapung Sudah Terapung Berarti Sudah Matang Ya Oke Sekarang Sudah Terapung Jadi Kita Kita Angkat Tapi Angkat Satu Satu Ya Terapung Ini Ini Sekarang Kita Masak Tulangnya Jadi Kuahnya Nanti Ini Sudah Mendidih Bumbunya Bawang putih Merica Kaldu Jamur Yang Tadi 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 Sudah Direbus Sekarang Kita Mau Tambahkan Sedikit Disini Minyak Bawang putih Sedikit Saja Oke Kita Tambahkan Sedikit Disini Sebelum Kita Masuk Kekuannya Tambahkan Dulu Yang Selidri Resep Resep Nanti Ada Di Kolom Deskripsi Ini Buat Pangsit Ini Tidak Jau Jau Dari Kemarin Yang Kita Buat Dimsum Nah Seperti Itu Resepnya Tambahkan Sedikit Disini Minyak Bawang Putih Oke Kita Matikan Apinya Dan Ini Cabainya Sudah Jadi Sausnya Sudah Jadi Ini Ada Minyak Bawang Minyak Bawang Putih Kita Campurkan Disini Ini Kita Coba Bagaimana Rasanya Terus Tadi Sisa Wortelnya Kita Masukkan Juga Tadi Kemudian Sisa Sayur Yang Lain Boleh Juga Dimasukkan Disitu Kemudian Yang Bumbu Bumbunya Tadi Yang Banyak Itu Opsional Saja Tergantung Kalian Kalian Boleh Pilih Untuk Lengkapnya Kuahnya Isinya Sama Sausnya Ini Sudah Disare Sebelumnya Pada Saat Membuat Dim sum Itu Mirip Seperti Itu Kemudian Lengkapnya Resep Ada Nanti Di Description Box Oke Sekarang Kita Coba Dulu Bagaimana Rasanya Mantap Ini Berbagai Macam Tadi Modelnya Ini Hanya Mirip Dim sum Ya Oke Kita Mau Coba Itu Kita Duduk Dulu Ya Bismillahirrahmanirrahim Hahaha Mantap Kita Coba Isinya Dulu Ini Sausnya Kita Ambil Yang Kecil Kecil Ya Sekarang Kita Coba Isinya Nih Bicin Kita Pake Yang Lain Kita Coba Ya He Mantap Sudara Mudur Him Putar Dulu Mantap Sausnya Ini Tadi Kolnya Yang Sudah Dibakar Bakar Ya Itu Masih Ada Mantap Mantap Pedasnya Oke Inilah Pangsi Trebus Yang Kami Buat Semoga Kalian Bisa Terinspirasi Dan Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Aktifkan Tombol Lonceng Supaya Tidak Ketinggalan Di Video-video Kami Yang Terbaru Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh